Halo semuanya, welcome to my channel Viany Lim. Kali ini aku pengen berbagi rahasia cara membuat pisang goreng kipas khas Pontianak yang super renyat dengan kriuknya yang melimpah. Dan kriuknya ini bisa bertahan berjam-jam lho. Gimana? Super renyat kan? Pengen tahu rahasianya? Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Ditonton sampai habis ya. Bahan yang kita butuhkan di sini adalah 10 buah pisang kepo yang udah cukup matang. 115 gram tepung terigu protein rendah atau 6 sendok makan besar 35 gram tepung maizena atau 2 sendok makan besar 15 gram tepung gula atau 1 sendok makan 1 sendok teh garam 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh vanilla ekstrak atau bisa juga menggunakan vanili bubuk Dan terakhir 220 ml air es Pertama-tama kita kupas pisangnya dulu Nah ini pisangnya, satu buah ini aku belah menjadi 4 bagian Tapi bagi kalian yang pengen membaginya menjadi 3 bagian ataupun 5 bagian Bebas aja, kalian sesuaikan selera aja ya Kemudian pisangnya kita bentangkan hingga menyerupai kipas seperti ini Oh ya, untuk satu resep adonan ini aku hanya menggunakan 10 buah pisang Jadi untuk jumlah pisangnya kalian bisa sesuaikan sendiri dengan adonan kalian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan membuat adonan tepung Siapkan wadah yang cukup besar dan masukkan tepung terigu Tepung maizena Tepung gula Garam Baking powder Jadi penambahan baking powder ini untuk menambah teksturnya pada adonannya Kemudian kita aduk rata menggunakan whisker Selanjutnya tambahkan air es secara bertahap sambil diaduk Jadi penambahan air ini jangan sekaligus ya tetapi secara bertahap Agar kita bisa mendapatkan tekstur adonan yang pas Jadi gak terlalu kental ataupun keenceran Terima kasih telah menonton! Terakhir tambahkan vanilla ekstrak Diaduk kembali hingga rata ya Jika dirasa adonan masih terlalu kental Kalian bisa tambahkan lagi dengan air ya Nah hasil akhir adonannya harus seperti ini ya Gak terlalu kental ataupun terlalu encer Sekarang kita masuk ke tahap penggorengan Lebarkan pisang membentuk kipas dan celupkan ke dalam adonan Seperti ini sampai terbalur adonan semuanya Kemudian masukkan ke dalam minyak yang cukup banyak Dan sudah panas menggunakan api sedang aja ya Untuk membentuk crispy-nya Ambil adonan menggunakan tangan dan siram ke atas minyak seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi karena aku telat menempelkan crispy-nya ke atas pisang Jadi ini aku ambil dulu dengan saringan Aku keluarin dulu dari minyaknya biar gak gosong Nah jika udah kecoklatan seperti ini Bisa diangkat dan ditiriskan ya Sebelum masuk base berikutnya Bersihkan terlebih dahulu sisa tepung kriuk yang masih ada di minyak menggunakan saringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah pisang gorengnya udah jadi Selanjutnya aku potong-potong Dan akan kita sajikan dengan olesan selai serikaya dan parutan keju diatasnya Tuh dengar suaranya Kriuk banget kan? Untuk cara pembuatan selai serikaya kalian bisa lihat di akhir video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kalian suka resep di video ini silahkan like, komen, dan share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!